bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dirahmati oleh Allah senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel youtube mu'min berbagi yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa hanya kepada anda pada kesempatan kita kali ini kami akan membahas tentang kesalahan besar seorang istri kepada suaminya yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ajaran islam suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang istri untuk itu istri yang solehah harus berbakti kepada suami dan memenuhi kewajibannya dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala namun pada kenyataannya masih banyak istri yang melakukan perbuatan-perbuatan tercelah terhadap suaminya perbuatan ini termasuk perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah pun melarangnya dengan keras hati Allah bahkan memberikan ganjaran yang sangat berat bagi seorang istri yang melakukannya agar tidak mendapatkan ganjaran tersebut berikut ini ada beberapa dosa istri terhadap suaminya yang harus dihindari yang pertama adalah berbuat zina dengan lelaki lain berzina termasuk dosa besar yang paling dibenci oleh Allah hukumannya adalah sangat haram Allah melarang hambanya melakukan perbuatan zina seperti yang telah disebutkan dalam firman berikut dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 dalam syariat islam zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah disebut zina muhson menurut masyukur arif rohman dalam buku dosa-dosa yang paling dibenci Allah sejak malam pertama yaitu pelaku zina muhson dan dijatuhi hukuman yang lebih berat yaitu dirajam atau dilempari dengan batu hal itu juga disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam pidatonya sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab kepada nabinya dan diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam nabi muhammad s.a.w.t telah melaksanakan hukuman rajam dan kami pun telah melaksanakannya setelah beliau aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama akan ada orang-orang yang mengatakan kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah azza wa jala telah turunkan sungguh hukuman rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang telah berzina apabila telah pernah menikah bila telah terbukti dengan persaksian kehamilan atau pengakuan sendiri hadis riwayat bukhari dan muslim yang kedua adalah istri yang selingkuh selingkuh yang dilakukan seorang istri tentu akan berdampak buruk pada sang suami perselingkuhan istri tak ubahnya pengkhianatan terhadap suami yang telah sama-sama berjanji untuk saling setia dihadapan Allah s.w.t tak hanya menyakiti hati suami perselingkuhan juga bisa membuat istri lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga misalnya tidak lagi melayani suami dengan sepenuh hati mengabaikan pendidikan anak malas mengurusi rumah tangga dan mencoreng kehormatan keluarga perselingkuhan seorang istri akan meretakkan hubungan rumah tangga bahkan memutus ikatan pernikahan yang suci dan kuat karena itu Allah memberikan ganjaran yang setimpal bagi istri yang berselingkuh dari suaminya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpaan bagi orang-orang kafir keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah dan dikatakan kepada keduanya masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka yang ketiga doa besar istri kepada suaminya yaitu menolak ajakan suami untuk berhubungan seorang istri yang menolak ajakan suami berhubungan intim padahal dirinya sedang tidak berhalangan ataupun kekurangan apapun merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak sehingga suaminya marah atasnya maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi hari hadis riwayat Bukhari yang keempat berdusta dihadapan suami berdusta adalah dosa istri terhadap suami yang sangat dibenci oleh Allah banyak perbuatan istri yang termasuk dusta misalnya saja berbohong tentang uang yang dikeluarkan untuk berbelanja berdusta semacam ini dilarang oleh syariat sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. hendaklah kamu selalu benar sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga selama seseorang yang benar dan selalu memilih kebenaran ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar hati-hatilah terhadap dusta sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka selama seseorang berdusta dan selalu memilih dusta ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta hadis riwayat bukhari yang kelima dosa istri terhadap suami yaitu keluar rumah tanpa izin suami banyak istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan suami mengutip dari buku fikih keluarga terlengkap oleh Rizem Aizid perbuatan istri demikian adalah dosa meskipun tujuannya baik Allah telah perfirman tentang larangan istri keluar rumah tanpa izin suami dalam surat Al-Azab ayat 33 yang memiliki arti dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliah yang dahulu dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul baik dan membersihkan kamu sebersih bersihnya Quran surat Al-Azab ayat 33 demikianlah informasi yang kami sampaikan hari ini semoga bisa menambah pengetahuan kita dan semoga Allah subhanahu ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan yang tercelah dan perbuatan kecilainya sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh